Cemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, Tuhan menolong dan memulihkan, demikian tema renungan kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita coba untuk mencermati realitas kehidupan kita sehari-hari, dan mengaitkan kenyataan itu dengan apa yang kita harapkan idealnya terjadi dalam hidup kita. Tentu kita menemukan bahwa tidak 100% yang kita rindukan, yang kita harapkan, yang idealnya kita bayangkan terjadi sebagai kenyataan dan realitas dalam hidup kita. Amin. Tetapi satu perkara yang pasti saudara-saudara bahwa kehidupan ini berjalan terus. Dan kehidupan ini menjadi kehidupan yang di dalamnya kita menyaksikan ada begitu banyak dinamika. Sakit sehatnya kita, suka duka, senang susah, naik turunnya kita di kehidupan ini, datang silih berganti. Tema ini merujuk kepada kenyataan bahwa ada sesuatu dalam kehidupan ini di mana kita merasa bahwa kita sedang memerlukan pertolongan, kita memerlukan pemulihan. Dan dalam keadaan apakah kita memerlukan pertolongan dan kita memerlukan pemulihan. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari rangkaian pasal 5 sampai pasal 7 dari kitab menurut Injil Matius yang berbicara secara menyeluruh tentang khutbah di bukit. Khutbah di bukit yang di dalamnya salah satu diantaranya adalah yang menjadi pembuka dari rangkaian pasal ini saudara adalah ucapan bahagia. Yang dua diantaranya menjadi konsentrasi renungan kita pada pagi ini. Konteks pembacaan dan mengapa kemudian ada rangkaian khutbah di bukit ini setidaknya digambarkan oleh pasal 4 sebagai pasal sebelumnya. Sebelum kita membaca pasal 5 tadi. Pasal 4 berbicara tentang begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong menjumpai Yesus yang sedang berkeliling melakukan pelayanannya di Galilea. Termasuk setelah atau pasca Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Kalau kita perhatikan salah satu bagian dari pasal 4 sebelumnya. Empat murid pertama yang dipanggil oleh Yesus pada waktu itu adalah Petrus dan Andreas dari kalangan para nelayan di Danau Galilea pada waktu itu. Setelah itu memanggil dua bersaudara yaitu Jakobus dan Yohanes. Tentu kita kaget-kaget disini mungkin nama kita sedang disebut-sebut ya. Mungkin ada Andreas, ada Petrus disini, ada Yohanes, ada Jakobus. Meskipun anak-anak sekarang kalau kami di Toraja memang kebanyakan nama-nama secara khusus generasi baby boomers yang lalu itu masih Matius, Markus, Lukas dan lain-lain. Tapi anak-anak muda sekarang sudah mulai tidak suka dikasih nama-nama Alkitab. Ada yang mengatakan oke boleh Matius di atas akte kelahiran tapi harus dipanggil Matthew. Atau apalah itu ya. Kalau Jakobus ya dipanggil Jacob. Apalagi kalau Petrus. Biasanya Logator Raja kami mengatakan Petu. Tapi anak-anak sekarang mengatakan oh no way jangan Petrus harus panggil Peter. Dan ya banyak lagi itu. Atau Andreas jangan panggil Anda tapi panggil Andrew. Apalagi Maria dan beberapa lah yang lain. Aduh Tante Maria banget. Tante Marta banget boleh Maria di atas akte kelahiran tapi harus dipanggil Mary dan sebagainya. Kita diingatkan nama-nama mereka yang pertama-tama terpanggil sebagai murid Yesus pada waktu itu. Pemanggilan yang tentu saja sangat berkesan bagi mereka. Bahwa seorang yang relatif asing di daerah Galilea pada waktu itu tetapi mulai tersohor sebagai sosok yang dicari begitu banyak orang. Orang mendengar begitu banyak kabar baik. Itulah sebabnya Injil disebut kabar baik. Atau dalam bahasa Yunani disebut Evangelion. Makanya pekabaran Injil itu juga disebut sebagai evangelisasi. Berasal dari kata Evangelion. Ada kabar baik bahwa ada sosok bernama Yesus yang kemudian menjadi daya tarik begitu banyak orang yang merasa sedang berada dalam keadaan terpuluk, dalam keadaan bergumul, dalam keadaan menderita, dalam keadaan berbeban. Seperti ketika ada magnet lalu kemudian medan magnet itu pasir-pasir berdatangan atau ada gula lalu kemudian semut-semut mendekat. Siapa-siapa mereka yang datang saudara juga kita bisa baca dalam ayat yang pasal yang keempat ayat 23 mulai dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang kerasukan setan, orang-orang yang sakit ayan. Kita masih bisa baca lebih jauh disitu orang-orang lumpuh dan berbagai penyakit yang pada waktu itu saudara-saudara digambarkan sebagai penyakit baik itu karena kuasa-kuasa iblis maupun penyakit-penyakit yang secara umum dialami tetapi olehnya begitu banyak orang berbeban. Bukan hanya itu saudara tetapi ada banyak orang yang mungkin berada dalam kondisi normal tetapi juga datang dan tertarik untuk mendengar apa yang sosok Yesus mau katakan dan perbuat kepada mereka. Dikatakan orang-orang datang dari seluruh penjuru Palestina daerah seberang Yordan Yerusalem, Syria para nelayan meninggalkan jalannya petani meninggalkan ladangnya para muril, para buru hamba bersama-sama dengan majikannya dari kota meninggalkan kota lalu datang di sekitar Danau Galilea untuk mendengarkan Yesus. Apa yang menjadi reaksi Yesus saudara dalam pembacaan kita Matius pasal 5 dimulai dengan ketika Yesus melihat orang banyak naiklah ia ke atas bukit Yesus tergerak untuk melakukan sesuatu Yesus melakukan penyembuhan kepada mereka yang sakit Yesus memberitakan kabar baik kata yang dipakai di dalam pembacaan kita tadi maka mulailah Yesus mengajar mereka Ada tiga rangkaian yang secara umum digambarkan apa yang Yesus lakukan saudara-saudara dalam pelayanannya di sekitar Danau Galilea Yesus berkeliling untuk mengajar Yesus berkeliling untuk berkhutbah dan Yesus berkeliling untuk menyembuhkan Itulah sebabnya biasa disebut bahwa misi holistik gereja berteladan kepada Yesus adalah mengajar berkhutbah dan menyembuhkan Bahasa kami ke Toraja Barat teaching, preaching, and healing Konteks pembacaan kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus mengajar orang banyak itu tentang kabar baik yang datang dan ditujukan kepada orang-orang yang secara khusus mengalami beban tertentu dalam kehidupan mereka karena berbagai sebab muncullah ungkapan-ungkapan yang begitu paradoks dalam ucapan bahagia yang sebenarnya satu paket sampai dengan ayat yang kedua belas tetapi kita rindu fokus pada pada ayat satu sampai empat pembacaan kita tadi ucapan bahagia saudara-saudara yang digambarkan dan diajarkan oleh Yesus dalam perhadapan pada waktu itu dengan kenyataan bahwa ada begitu banyak ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para ahli Taurat yang membuat orang justru merasa semakin terbeban dengan kehidupannya kehidupan yang memang sudah tertekan dan justru lebih ditekan oleh berbagai kewajiban-kewajiban yang ditempatkan pada posisi bahwa mereka dengan kekuatan dan upayanya sendiri harus berjuang untuk keluar dari pergumulan itu bahwa keselamatan diperoleh dengan kebaikan atas dengan perbuatan-perbuatan baik oleh upaya mereka sendiri sehingga muncul kesombongan rohani dalam kondisi inilah saudara Yesus mau berbicara kepada orang banyak dan dimulai dengan mengatakan berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga kalau kita melihat saudara-saudara orang yang miskin dihadapan Allah disini sebenarnya ada sedikit penguatan makna bukan miskin secara ekonomi dan fisik yang disebut disini tetapi terjemahan lainnya dalam bahasa Inggris dikatakan those who are poor in spirit berbahagialah mereka yang sedang berada Tuhan isinkan untuk berada dalam keadaan bahwa mereka lemah dalam semangat karena apa saudara-saudara? karena berbagai pergumulan yang harus mereka hadapi dan dalam kenyataan itu di tengah-tengah keadaan itu mereka merasa bukan siapa-siapa dihadapan Tuhan mereka bukan merasa siapa-siapa dihadapan Tuhan sebuah kerendahan hati bahwa mereka memerlukan Tuhan sehingga daripadanya Yesus mengatakan mereka lah yang empunya kerajaan sorga berita kedatangan kerajaan sorga dari dalam Kristus dinyatakan kepada mereka bahwa mereka tidak mungkin bangkit dengan kekuatan mereka sendiri dari tengah-tengah begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi tetapi mereka harus mengulurkan tangannya membuka hati dan batinnya sehingga mereka dilayakkan dan ditempatkan sebagai orang-orang yang pantas menerima pemulihan dan pertolongan dari Tuhan karena mereka telah menempatkan Allah di atas segala-galanya karena mereka adalah orang-orang yang dalam kondisi itu menyerahkan kehidupannya secara total kepada Tuhan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan saya kira ini menarik dalam kaitan dengan bagaimana kita melihat dan menempatkan ucapan bahagia yang pertama ini dalam konteks pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan kini dan disini seringkali yang terjadi saudara-saudara adalah karena keyakinan kita bahwa kita merasa kita mampu untuk menghadapi kekuatan menghadapi pergumulan kita dengan kekuatan kita sendiri sehingga yang tampil saudara-saudara adalah kalau pun kita berbicara tentang mengandalkan pertolongan Tuhan tetapi sesungguhnya itu adalah pernyataan yang bersifat permukaan saja sesuatu yang bersifat lip service sesuatu yang kemudian melahirkan kesombongan rohani yang justru sebaliknya tidak berkenan kepada Tuhan teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang farisi dalam pelayanannya adalah bahwa mereka tampil begitu bagus mereka berdoa di pojok-pojok jalan tetapi sesungguhnya itu tidak lebih dari sekedar pencitraan sekedar kamuflase yang terlihat di permukaan tetapi dalam pandangan Tuhan mereka itu tidak lebih dari kubur yang berlamur putih di luar tetapi isinya tidak lebih dari tulang belulang yang berbau busuk mungkin pencitraan-pencitraan ini juga seringkali kita jumpai dalam keseharian kita saudara ketika kita berbicara tentang hal mempercayakan hidup kita kepada Tuhan kita merasa bahwa itu sudah cukup tuntas dengan sebuah semua formalisme peribadahan kita rutinitas kita berdoa ketekunan kita untuk datang mengikuti ibadah di gereja secara rutin atau kita masih berada dalam ya sambil life dari gereja seperti ini tetapi pada saat yang sama si multan berbarengan dengan itu penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan tidak tercermin pada sisi-sisi lain dari kehidupan kita saya teringat dengan satu kisah seorang pemain akrobat yang mau menyeberangi sebuah jurang yang sangat dalam lalu berteriak kepada banyak orang dengan di atas seutas tali tentu kita sering melihat orang yang bermain akrobat atau sirkus dia kemudian mengumumkan apakah semua percaya bahwa saya bisa menyeberang bisa menyeberang di atas tali ini dengan naik sepeda semua orang lalu mengangguk dan bukan hanya dia dia mengajak anaknya untuk naik dan dibonceng di atas sepeda itu lalu mereka bersepeda di atas seutas tali tentu saja orang memandangnya melihatnya dengan ngeri dan pada akhirnya pemain akrobat itu tiba di seberang semua orang bertepuk tangan bahwa pemain akrobat itu berhasil memenuhi janjinya sebagaimana yang dia serukan kepada orang banyak lalu sekali lagi dia mengulangi memberi afirmasi apakah kamu percaya bahwa aku bisa melakukan ini semua orang mengatakan ya kami percaya lalu kemudian dengan sumringah pemain akrobat itu mengatakan kalau begitu saya akan kembali ke seberang adakah di antara saudara-saudara yang berani menggantikan anak saya saya akan meninggalkan anak saya sesaat di seberang sini siapa yang berani untuk saya bonceng ke seberang kalau Tante Ange berani kira-kira ya berani om Alphonse om Alphonse bilang pikir-pikir dulu ya pikir-pikir dulu meskipun sebenarnya kita sudah lihat ya bahwa pemain akrobat itu mampu menyeberangkan anaknya di atas di atas roda seringkali saudara karakteristik percaya kita seperti itu bahwa kita percaya Tuhan sanggup menolong Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita dan ini inti substansi dari apa yang Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah mereka yang poor in spirit rendah hati di hadapan Tuhan tidak punya pengandalan apa-apa tidak punya pengandalan lain selain pengandalan yang total akan Tuhan kita kedapatan seringkali termasuk dalam ibadah-ibadah kita mengatakan kita percaya tetapi kita tidak cukup mempertayakan hidup kita kepada Tuhan sehingga sedikit saja tantangan hadir dalam kehidupan kita iman kita sudah mulai suruh hari ini kita diteguhkan oleh firman Tuhan saudara-saudara selanjutnya untuk mengatakan perkara yang berikut dalam ayat 4 pembacaan kita tadi mengatakan bahwa iman tetapi iman yang total bersandar dan mengandalkan Yesus mengandalkan Tuhan tidak menawarkan kemudahan hidup semata-mata pasti ada pergumulan tetapi pergumulan berjalan seiring dengan janji pertolongan dari Tuhan satu paradoks lainnya yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat 4 berbahagialah orang yang berduka cita kalau kita koma sampai disitu anak muda bilang what the hell kenapa orang berduka disebut sebagai orang-orang yang berbahagia tetapi kemudian dilanjutkan karena mereka akan dihibur they will be comforted dalam duka kita melihat iman sebagai kekuatan yang memulihkan kalau kita terkaitkan dengan realitas pandemi kita memulai renungan refleksi awal liturgi kita pada hari ini masih terkait dengan refleksi renung-renung kita dalam realitas sepanjang pandemi ini baik peristiwa duka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi yang tidak bisa survive karena keterpaparan saya sudah S2 dalam keterpaparan jadi saya sudah menjadi penyintas dua kali dan melihat bagaimana perasaan ketika terpapar seolah-olah kita berjalan dalam lorong gelap akankah kita tiba kembali melihat terang di ujung lorong itu banyak orang yang kemudian menjadi penyintas survivor tetapi ada banyak orang yang kemudian karena kepergiannya akhirnya menyisakan kehilangan yang mendalam duka yang mendalam dalam keadaan sakit kita berada di dalam keadaan iman yang goncang iman yang goyah tetapi justru pada saat itu saudara-saudara kepedulian tangan Tuhan punya begitu banyak agensi perpanjangan tangan yang Tuhan nyatakan di sekitar kita amin kepedulian di antara kita kita menjadi lebih care kita menjadi orang-orang yang lebih memberikan atensi kepada orang-orang di sekitar kita bukan saja orang-orang dalam keluarga kita bukan hanya oleh jemaat dalam jemaat kita tetapi bagaimana kita memberikan perhatian kepada mereka yang kita tahu begitu banyak bergumul terpapar bukan hanya secara fisik oleh virus covid-19 tetapi juga terpuruk secara ekonomi karena usaha-usaha yang menjadi seret bangkrut dan lain-lain sebagainya perpanjangan tangan Tuhan melalui para tenaga kesehatan para nakes yang dengan begitu tulus begitu penuh pengabdian dengan berbagai resiko keterpaparan bekerja dua kali satu kali 24 jam tujuh kali dalam satu minggu tujuh hari dalam satu minggu mendedikasikan waktu mereka yang di dalam dan melalui mereka nyata pertolongan dan pemulihan yang Tuhan berikan comfort berarti kita merasa nyaman karena kita merasa bahwa Tuhan sedang bekerja meskipun seringkali saudara-saudara poinnya adalah kadang-kadang kita tidak cukup melihat cara Tuhan bekerja menolong dan memulihkan kita itulah yang mau ditegaskan dan disegarkan kembali dalam perenungan kita pada hari ini bahwa benar dalam Tuhan ada pertolongan dan pemulihan di dalam Tuhan ada suka cita di tengah-tengah duka cita dalam penderitaan ada pembebasan dalam keputus asaan ada pengharapan pertanyaannya saudara adalah seberapa kita beriman dan mempercayakan kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia berbahagia tentu tidak identik dengan senang-senang tetapi berbahagia berarti kita merasakan kenyamanan kita merasakan damai sejahtera meskipun pergumulan itu tidak 100% steril dari kehidupan kita dan bagaimana secara total kita terus menatap secara tunggal kepada Allah di dalam Kristus yang menjanjikan pertolongan dan pemulihan itu ada seorang pemuda yang berjalan tanpa arah karena bergumul berat keluar dari kampungnya berjalan dan tiba-tiba dia berpikir tentang satu ide yang sangat ekstrim dia harus mengakhiri hidupnya dia tidak tahan lagi akhirnya dia melihat satu apa itu satu pohon kelapa yang sangat tinggi beberapa kejadian-kejadian yang lalu biasanya kalau ada niat-niat seperti orang itu orang kemudian memanjat tower-tower provider itu tetapi ini pohon kelapa dan dia panjat ke atas dia berteriak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya aku mau bunuh diri aku tidak tahan lagi lalu orang mengatakan orang yang lewat mengatakan orang sudah mulai berkumpul lalu mengatakan nak turun kau masih sangat muda perjalanan hidupmu masih panjang tapi dia berteriak tidak aku sudah tidak tahan lagi aku mau bunuh diri akhirnya singkat cerita orang-orang lalu mengatakan tolong panggilkan Pak Ustadz mungkin ada ada yang bisa menguatkan dia supaya dia turun seorang Ustadz datang dan mengatakan memberikan wejangan nasihat tapi dia tidak mau turun akhirnya orang banyak mengatakan mungkin dia orang Kristen adakah pendeta di sini mereka bilang tidak ada pendeta yang ada hanya gereja katolik mungkin ada pastor di sana lalu pergilah mereka dan memanggil pastor seorang pastor datang masih dengan baju misahnya karena diminta untuk buru-buru biasanya Bapak Pastor kalau memulai pelayanan membuat tanda salib demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin dia lalu menatap ke atas dan memanggil anak itu nak lihat kesini sejenak lalu sebelum berbicara pastor itu membuat tanda salib dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin tiba-tiba saja anak itu mengatakan tunggu sebentar saya turun semua orang terkesima luar biasa ini pasti anak Kristen yang taat baru lihat tanda salib saja dia sudah tergerak untuk turun akhirnya dia melorot turun dari atas dengan cepat tiba di bawah orang memang lihat ada tato salib di lengannya lalu mereka bilang oh kamu pasti kamu pasti anak Kristen ya dia bilang iya saya Kristen tapi kenapa dia bilang iya karena kamu cuma lihat salib saja yang dibuat oleh Bapak pastor tadi kamu sudah tergerak untuk membatalkan niatmu mengakhiri hidupmu lalu dia bilang pastor yang mana dia bilang ini dia bilang maksudnya apa yang saya lihat tadi itu Bapak pastor baru bikin tanda salib kau sudah mau turun dia bilang oh saya tidak tahu apa yang dibikin ini Bapak saya cuma lihat tanda salib saya tidak tahu apa itu tanda salib saya pikir ini Bapak bilang hey kau mau turun atau saya tebang jadi rupanya lain itu cara dia menafsir bukan tanda salib tapi dia takut bahwa oh rupanya Bapak ini bilang eh kau turun atau saya tebang rupanya takut tonji mau mati tapi akhirnya dan akhirnya dia buru-buru turun ini mungkin cerita yang sangat simpel tapi sebenarnya mau membawa pesan saudara bahwa seberapa kita mengerahkan pandangan kita fokus secara tunggal kepada salib Kristus kepada dia yang telah menjanjikan pertolongan dan pemulihan itu dia yang telah lahir dan dalam cinta kasihnya rela berkorban di atas kayu salib bagi penyelamatan dan karya kasihnya bagi dunia ini iman itu telah menjadi iman yang bertumbuh dalam diri setiap kita saudara dan saya dan akan menjadi iman yang telun bertumbuh dari generasi ke generasi di tengah-tengah keluarga kita di tengah-tengah jemaat kita di tengah-tengah masyarakat kita keyakinan bahwa Tuhan menolong dan memulihkan dalam segala perkara dan kepadanyalah iman kita menatap secara tunggal sehingga kita menjadi orang-orang sebagaimana yang Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan sorga berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur dari Tuhan lah datangnya pertolongan dan pemulihan mari menatap secara tunggal kepadanya dan menyerahkan kehidupan kita secara total dalam tuntunan dan penyertaannya dalam segala perkara kehidupan kita terpuji nama Tuhan sama-sama kita katakan amin terima kasih terima kasih terima kasih